Manfaatkan kesempatan, pengamen jalanan mencuri sepeda motor milik warga bernama Eko di Gangge, Jalan Hasanusi, Keluran Duri Kepah, Kecamatan Kebonjeruk, Rabu, 17 November 2021, malam. Aksi pengamen itu terbilang nekat karena lingkungan rumah korban ramai aktivitas masyarakat yang lalu lalang. Sebelum beraksi, pelaku sempat bolak-balik seperti menunggu kesempatan untuk membawa kabur sepeda motor korban. Nasib saya masih baik. Kronologisnya gimana? Ya kalau waktu itu sih saya juga nggak tahu ya persisnya. Maksudnya nggak tahu tuh, taunya setelah saya dikasih tahu sama keluar, saya lihat motor nggak ada, saya lihat ke CCTV. Sekitar jam berapa sih yang mau kejadiannya Pak? Jam 8, 8.7. exklusinya itu. Malam ya? Kemarin ya Pak ya? Iya, tanggal 16. Motor ditaruh di mana Pak? Di situ. Oh di depan. Yang ada motor. Sempat dikunci setang atau kunci ganteng? Sekarang kebetulan kunci saya ketinggalan. Oh di motor. Itu motor apa Pak? Motor Mio. Mio. Berarti emang ketinggalan Pak ya? Iya. Tapi. Sengaja ya, hilangnya ya. Lalai lah kita. Tapi ada S&K yang ada di motor itu? Nggak ada. Nggak ada. Nah itu ketahuan dari CCTV itu siapa Pak pelakunya Pak? Saya kurang tahu, justru kalau tahu mau enak. Katanya pengamen Pak ya, benar Pak? Kurang tahu juga. Oh kurang tahu ya. Tapi pelakunya ada berapa orang Pak? Kalau berdasarkan. Saya yang saya lihat cuma satu. Oh ya. Yang saya lihat ya. Juga di kepentaman itu saya lihat. Sudah. Tapi kalau ada lebih dari itu saya juga kurang Pak. Sudah lapor polisi Pak? Sudah. Kapan Pak? Kapan? Kemana ada kejadian ya. Kejadian ya. Yang bapak saya apa Pak? Bapak. Bapak Eko. Usianya berapa Pak? Nah. Usianya Bapak? 70. 70 ya Pak. Oh parkir disitu. Oh ini bagaimana sih rumahnya? Terus pelaku datang dari mana Pak? Yang saya lihat ya. Kaman dari sana. Oh dari sana. Terus kaburah kemana? Ke arah sana lagi? Ke sana lah ya. Balik lagi. Berarti gak ngedenger Pak ya ada motor. Gak ngedenger ada suara motor. Enggak. Posisi warung ditutup atau gimana Pak kemarin Pak? Bukalah yang ngelayanin orang saya. Oh gitu. Terus kembali.